Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengatasi menu Xbox Game Pass yang tidak muncul ya Jadi mungkin kalau kalian buka aplikasinya gitu untuk aplikasi Xbox di Windows Kalian buka kayak gini Dan untuk menu Game Passnya yang disini Game Pass, Social, dan Store-nya ya Kalau nggak salah ya, bener Disini untuk yang Game Pass itu nggak ada gitu untuk menunya Walaupun kalian udah ganti region akun kalian ke region yang bisa Game Pass Misalnya Inggris atau mungkin Amerika gitu Nah jadi untuk cara mengatasinya adalah Kalian cukup ganti region PC atau laptop kalian ke region yang disupport oleh Game Pass gitu Loh, bedanya apa? Kan saya kan udah ganti akunnya ke region yang ada Game Passnya Beda Pak ya Jadi kalian harus ganti dari komputernya gitu Kalian cukup tinggal klik Windows aja atau mau Windows Terus kalian ketikan aja country atau mungkin negara gitu Country disini, change your country or region gitu ya Disini kalian cukup tinggal klik aja Dan disini untuk country or regionnya Disini kalian cukup ganti aja ke region yang disupport oleh Game Pass gitu Misalnya UK atau mungkin US Saya disini pakai US Dan karena akun saya juga memang udah diganti ya Untuk pengaturannya, untuk lokasinya gitu Saya udah ganti ke US gitu Nah setelah saya ganti untuk country atau mungkin regionnya ke US Ini menu Game Passnya langsung tiba-tiba muncul gitu Tapi mungkin kalau kalian memang Xboxnya ini memang udah jalan gitu Kalian bisa tutup aja untuk Xboxnya Pasti juga di tray-nya kalian udah quit gitu ya Nah kalau udah gak ada di tray gitu Misalnya di tray-nya udah gak ada nih gitu ya Udah gak jalan Xboxnya gitu Ini udah di klik kanan tapi masih gak bisa di quit Tapi tadi saya udah klik quit ya Ya mungkin disini kita akan buka lagi aja untuk Xboxnya gitu Dan semoga aja terrestart gitu Dan intinya kalian cukup restart aja sih untuk Xboxnya Aplikasinya gitu ya Dan ya kalian bisa restart Dan nanti untuk menunya akan muncul sendiri gitu Untuk Game Pass disini gitu Disini kalian bisa juga untuk lihat dulu ya Untuk pengaturan akun kalian Untuk subscriptionnya Apakah aktif atau enggak gitu Kalau aktif kalian bisa langsung hajar aja gitu Untuk game-game yang ada di Game Pass gitu Ini game yang saya download gitu Ini ada sekitar 10 ya Dan ya saya cuma baru daftar 2 minggu sih Untuk trial ya Mungkin nanti saya juga akan daftar lagi Mungkin kalau ini udah tamat semua Baru saya berhenti untuk Xbox Game Pass gitu Mungkin kalau ada update lagi Baru saya berlangganan lagi gitu Dan ya kayaknya cukup gitu doang sih Untuk videonya Jadi kalian cukup tinggal ganti region aja ya Dari region Indonesia mungkin ke United States Atau mungkin UK Atau mungkin region yang bisa disupport sama Xbox Game Pass gitu Untuk Indonesia belum Karena mungkin memang Xbox atau mungkin Microsoft Memang tidak pengen memasakkan di Indonesia gitu Itulah kenapa Xbox itu enggak ada untuk Service center resminya ya Walaupun untuk Microsoft atau Windows Itu ada gitu di Indonesia gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya cukup gampang banget Dan thanks for watching Bye-bye Terima kasih telah menonton!